hmm bagi gua dong dokumenter kurang bagi duitnya udah dibuka, infosinya ditransparanin well nih mau ambil berapa well nah jangan dong mana lagi coba kalau bukan temen kalau ga temen mah lu bayar segini lu mau ga? engga infosinya ada meetingnya bareng besok ada gila masih ditanya masuk lagi nih gila bener masuk lagi masuk lagi gila yaudah gua tungguin dulu dulu duit lu yaudah ga ada puasa emang ga ada bersyukurnya gila gua udah sebaik begini adanya ikan ikan puas ikan puas apa ya? itu waduh anjing ga kena gua bangsa kembali lagi bersama kami setelah episode 10 yeay 10 berarti kita udah 2 setengah bulan ya? iya udah 10 minggu gitu 10 minggu wah ini beri kemulian untuk Tuhan beri kemulian untuk Tuhan tapi setidaknya video-video kita ini tidak direvisi-revisi naik-naik gitu aja namanya kan kita menjadari kapasitas ya iyaa apa adanya yang kita ngomongin iya yang edit juga emang ini asistennya DA skrip rata ngedit ya kan? nanya mulu lagi well well ini dia yang mana ya? tadi pagi juga gondok ini apaan nih? anjing nih orang ngomong apa sih? konteksnya apa ya? gitu kan? ternyata ngomongin video DA disambungin ke video movie lancur gak lu? gila ya tapi gak nyambung bro itu gue jauh banget tuh ngomong eh oh dia gak nyawa Tetris juga tadi? iya dia gak nyawa Tetris gila ini orang gue sih kasian sebenernya gue luqman sardi namanya siapa ya? ya luqman sardi gua bilang siapa ya luqman sardi enggak di sudara wakil sardi di pembahasan itu tuh goblok-goblokin goblok-goblokin bukan pak ahmad oh iya juga lu goblok juga bukan pak luqman yang goblok ya pak ahmad sekarang terdalam itu maksudnya karena kata maan gue kayak kita tuh gak nonton seudino tuh oh iya udah tiga juta loh udah tiga juta ya kita tuh mesti nonton seudino udah di twitter lagi masih prang tuh kansep sama seudino kansep tapi gak nyampe sejuta lagi ngadu mereka nih ngadu apaan ya orang udah tiga juta dia nih iya maksudnya jadi si promotor kansep juga gue rasa masih kekeh juga gitu loh di twitter buzzer-buzzernya emang masalah duit ya? kayaknya sih iya dan kayaknya kansep juga gak kena ke masyarakat kita jadi lebih mending like and share bagus itu di netflix netflix ya? lu udah nonton? udah udah gue belum nonton social issue nya oke lah ya iya tapi sayangnya kena cancel ya bener filmnya kena cancel karena ada ww nya ya bukan kadang ww karena karakternya si Arawinda itu Arawinda itu ada kasusnya oh yang kemarin itu yang dia jadi seringguan iya sayang banget iya walaupun menurut gue harusnya tuh bisa dipisahkan sih karena karirnya bagus ini sama aja kayak kasus Amberheart ya iya di Aquaman 2 ya betul 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 masih banyak yang benci juga ya iya karena menurut gue sih tapi ini beda konteks kita jadi bahasanya iya tapi cukup lah makanya gue bilang ngomongin film-film berkualitas di pembahasan teludara karena kan teludara tuh secara kualitas jauh lebih baik dari semua oh iya jelas teknis tapi ya iya kalau ceritanya oh tidak wah mengejilat nih eh mana nih oh hancur opini tengah malam kasih 7 opini tengah malam iya 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 ngejilat dulu gimana lo Bimo lu amatir tapi gimana dok kan akhirnya bener kan seorang Cenayang mana-mana Marsen nih bener ini teori goblok gue aja sebetulnya jadi juga mereka dan dia kakak meradit dan dia kenapa dan gue juga bener apa mungkin emaknya adalah penyihirnya oh iya iya lalu kan udah itu kita udah prediksiin Manuel juga prediksiin soal ini ternyata inces dan dia adalah anaknya si penyihirnya itu iya 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 karena soalnya iya cepet tapi sesuai pembahasan kita tadi di tangga apa ditangga itu anak kecil gak mungkin dia lupa iya gue tuh sumuran gitu udah tau sama bapak gue mana tete yang biasanya gue isep yang gue keluarin susu gue tuh hafal gitu kita mungkin orang-orang gak ada yang gak ngerti kalian belum menonton juga ya kita ngasin dulu konteksnya tapi ini spoiler ya jadi di episode 10 ini akhirnya di spiel ada penjelasan kenapa selama ini mereka berdua tuh kimpoi terus jadi mau di twist kalau mereka tuh sebetulnya kakak beradit nah itu sesuai tuh dan dia itu adalah anak dari orang yang melakukan teluh yaitu adalah istri dari si hafal ternyata emang dulu bilang ngewi-ngewi ini gak penting gak penting ternyata memang ada tujuan iya karena pertama walaupun kameranya gak dari atas gak dari bawah enggak enggak karena adegan rancang pertama gue udah merasa disturb ya adegan rancang kedua ketiga ini masih ada nih berarti kayaknya ada tujuan tertentu dong yang gue yakinin pasti ada mau sesuatu ini ada yang mau ditulis pasti nih salah satunya adalah yang gue yakinin mereka dulu kakak beradik bener aja ternyata kakak beradik dia dan dikumpulin gitu iya dan jadi ceritanya itu flashbacknya adalah si Ulan dan Esa itu kakak beradik yang Esa diambil oleh si bapaknya lupa gue siapa si Ulan diambil sama Amat nah ditulah kenapa itulah misteri yang terjawab ketika ada buku nikah buku nikah dan buku tanggal lahirnya nikahnya 98 akte kelahirannya 95 itu kenapa gitu kan kalau kita tarik mundur lagi ketika kejarin itu tahun 98 98 ya berarti pada kejarin itu harusnya katakanlah 97 berarti umurnya 2 tahun dong kalau yang si Ulan nah menurut gue anak 2 tahun itu gak kayak gitu pasti dia akan ngereng-ngeren cari mama bapaknya pas dibawa gak mungkin dia pelukan ame gak maksud gue secara look look itu gak mungkin anak 2 tahun kayak gitu oh ya bener itu secara look aja nih 2 tahun segini nih harusnya iya gak tau sih gue kalau tingginya semana ya seginian nih nah maksudnya secara wajah secara apa ya ngomongnya gak kena teki 2 tahun menurut gue bener itu lebih kayak 34 tahun nih gak dong gak dong dan si ESA itu kan kalau katakanlah si Ulan lahir tahun 95 ESA itu paling cepet dong 9 bulan lebih tua paling cepet ya harusnya tapi gak mungkin lah pasti udah ya berarti berarti lah berarti dia paling muda tuh 94 berarti umur berapa tuh 3 tahun 3 tahun 4 tahun ya 4 sampai 5 tahun lah dan anak 4 sampai 5 tahun harusnya udah punya ingatan iyalah itu itu anaknya mah iya ampun udah bisa ngobrol bro dan traumatiknya gak ada disitu ya iya itu dia liat bapak emaknya yang tiap hari kasih makan cu bapaknya ketusuk cu ketancep kaca di sebelumnya masa bisa dibawa terus dia gak sadar si ESA iya itu yang menurut gue itu plot hole yang paling besar nih itu pertanyaannya disitu sih ESA juga gak nanya mama aku mana gak ada jadi sendiri bapak lo ngandung kan gak mungkin foto foto gak ada emaknya juga sama sekali masa gak curiga sih atau ada tapi ada dialog dia yang masyarakat mama ngada ada dialog gitu jadi mamanya ini gak makanya guys aneh gitu juga iya 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 ini sih ini masalah Pak Kimo aja sih ya iya penulisannya penulisannya ada yang ya gitu kecil banget lah gitu ya yang jalannya kagok gitu dan karena episode 10 udah rilis ya gue jadi mikir lagi ke belakangnya adalah kalau misalkan adegan dia itu tunangan di take out kayaknya nggak masalah deh iya karena tunangannya nggak ada pun nggak masalah jadi tinggal dibikin aja salah satu dari mereka ada yang panggil dukun betul karena menurut gue tunangannya ini cuman menjeng-manjeng ini episode 123 betul buat berekspektasi wah ini kayaknya tunangannya dan ngebikin si karakter ulang menjadi makin ngelek menurut gue kenapa dia rela kimpoi sedangkan dia malah gimana ya dia tuh memikirkan diri dia banget di tunangannya di tingkan karena dia nggak mau jadi ibu betul tapi dia maunya kimpoi dia pakai kondom nggak tahu sekolah itu kan kita nggak ada kan amil oh iya bener juga gimana lu makan cerit di dalam gitu dan nc-nya juga ternyata jadi udah jahat ya jelas karena perannya terlalu kecil iya dan di episode satu masih inget banget dia bilang temen dari kampung si harunnya berarti ada hubungan ini enci dan harun bener aja dan dia sebenarnya alasan dia benci juga menurut gue aneh ya karena nggak dipinjemin duit terus duitnya juga yang pinjem itu juga gede nggak ada supir minjem 50 juta menurut gua buat kawin nggak ada majikan juga yang ngasih kalau itu bener-bener kejadian semua bos-bos diteluh semua yang supirnya kalau minjemin 50 juta iya tapi tapi mungkin itu bisa terjadi tapi maksudnya ya special case lah sangat spesial sih sangat spesial tapi tetep aja sih kayak sangat kebetulan ya sebetulnya terkesan sangat kebetulan terus dia ketemu sama di tukang jamu ya segala macem ya ya sebenarnya masih masuk akal cuman sangat berasa dipaksain aja sih menurut gua ya maksud gua akhirnya apa ya konsep filmnya itu jadi ngambil tir ekonomi bawah banget gitu ya 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 mungkin ya kan kayak gua bilang di Twitter itu banyak banget yang memuji dengan bagus wah ceritanya sangat-sangat apik apa relevan banget mungkin karena mereka tuh relevan dengan majikan yang menolak dia ke Asbon mungkin mungkin tapi menurut gua tuh apa ya ini film 10 episode series 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 di Disney plus terus aktornya bagus-bagus maksud gua konfliknya yang begini-beginian lagi gitu iya tapi kalau ngomong aktornya bagus gua nggak setuju sih mohon maafin Mika tambahnya kan oke Deva dan Mika disini menurut gua kayak kurang banget gua rasa sih karena dia di safe zone sih iya terlalu safe zone aja sih juga lagian mungkin ya jadi jain kayaknya gua ngerasain ya udah gitu aja gitu episode 1 masa Esa teriaknya cuma begitu doang Bapaknya colok mata loh iya dia larat berat kalah lo mesincan waduh seluruh kota tuh merupakan tempat bermainnya asik tapi ya di sini juga si Wulan tuh ngeluarkan dialog yang lumayan nge-cringe lagi do kan kemarin itu kan yang Wisnu lagi ditusuk dia ngomong sabar ya sabar di sini itu ya bukan dialog sih tingkah laku dia goblok ya karena gini do ya gue bilang sih nggak ada Mika tambah yang goblok jadi kan si Esa kan ditusuk nih spoiler ya Esa ditusuk ini juga adegan beratunya juga bangsa sih kesel banget gua dia abis tusuk si Ince ya abis itu dia kalah sama ibu-ibu iya do betul dengan pisau di tangannya dia kalah do yang dia nengok itu kenapa? Esa Esa dia nengok terus dia diem aja tunggu ditusuk iya aduh kenapa harus begitu Esa? lagi ya kalau misalnya ditusuk itu juga nggak langsung pingsan ditusuk itu kan adrenalin masih nyala jadi harusnya masih bisa ngelawan ini langsung pingsan dia kayak ditusuk lightsaber dia lu lawan lu siapa lu Skywalker? maksud gue Obi-Wan Kenobi lu lawan aduh jadinya ngomong kayak Loren tuh lu lawan ini pisau juga ya elapisanya juga segini bro iya maksud gue ditusuk aja gitu iya ngapa pisang maksud gue ya pukul kewenin ibu-ibunya kebukul itu kan ibu-ibu ya anyway ya bukan bapak yang kuat tapi kalau lu ada di posisi dia apakah lu akan melakukan hal yang sama? mungkin dia berat hati karena itu ibunya ya iya makanya gue nanya lu kalau lu misalnya jadi anaknya lu akan bela emak lu nih yang neluh keluarga lu yang ternyata bunuh keluarga lu di masa lalu atau lu memang akan berperilaku seperti mereka ngebunuh ibunya akhirnya ngebunuh ibu gue sih karena kan disini tuh kita terancam enggak tapi kan ibunya udah nggak terancam dia cuma bilang nih selesain bunuh Wisnu gitu enggak tapi kan kejarin itu adalah dia kan pertama nusuk si Ence Ence sudah jatuh abis itu dia nggak nusuk enaknya lagi nah maksud gue di saat itu kan emangnya udah balik badan udah udah ngacem-ngacem gitu kan kalau gue jadi dia ya gue akan membela diri gue dan si Ulan karena kan dia mengacem keselamatan gue dia bisa neluh gue kapan aja lho berarti berarti kalau lu jadi anaknya lu nggak bakal mau bunuh Wisnu? jadi anaknya maksudnya? jadi yo jadi oh iyalah enggak lah enggak lah ya karena menurut gue dia nggak ada salahnya si Wisnu ini tidak bersalah jadi kalau orang tua angkat lu itu yang mati lu setuju? orang tua angkat lu secara bapak lu kan mati nih dibunuh sama orang tua angkat lu nih ceritanya lu setuju nggak orang tua angkat lu? yang sama nggak setuju tapi kan sudah terjadi kita nggak bisa berbuat apa-apa yang bisa kita berbuat adalah saat itu kan iya menurut gue ya makanya gue bilang kalau misalnya ibu itu si teluh itu datang dengan baik-baik bilang gue udah nyesain tugas gue orang tua lu tuh mati kayak gini kayak gini kayak gini bapak lu tuh meninggal gue rasa peneritannya jauh lebih baik dibanding diculik dulu jahit betul udah gitu gue nggak terimanya ada bukan nggak terima sih gue tuh tidak masuk akal kenapa Encai harus pukul dia sekenceng itu ya iya dan kayak kesel banget sama mereka berdua gitu ngapain maksud gue kan cepet kamu bunuh dia kita bisa kuasai harta papa ayah kamu lu mau hidup bahagia apa? mau bunuh dia atau mau gimana sih? selalu di luar objektif dari si ibunya jadinya ya ibunya mau hidup bahagia sama anaknya tapi dia masih mukulin anaknya apa berdarah gitu lu itu ngapain? maksud gue rasanya dia sayang banget kan maksud gue dia sayang banget harusnya bilang lu tangkap mereka tapi jangan sampe terluka gitu ya iya harusnya kan jadi motivasi ilang aja disini aneh tuh si Encai tuh aneh tuh menurut gue masih pake jam rolex bapaknya ngapain mau nyulik abis itu dia pake jam rolex itu juga nggak masuk akal karena itu menaikan ekonomi menurut dia makanya lu nggak relate kan yang relate adalah kelas-kelas marketnya nggak maksud gue nih dalam kondisi seperti itu dia ngapain masih sempet-sempetnya pake jam rolex dulu kan pas dia nyulik nggak pake jam rolex oh iya sebelum-sebelumnya oh nggak tapi pas dia nyulik pake tangan panjang lu perhatiin deh sebelum-sebelumnya dia selalu pake tangan panjang sengaja kayaknya emang udah di planting kayak gitu ya bagus juga rapi sih menurut gue kalo itunya ya tapi setelah dia ditusuk ya si Asa ditusuk kan ibunya akhirnya kan dibunuh ya dengan air ya abis itu Esa dibawa Esa dibawa ke depan nih udah di depan mobil dok kayak Asa Esa dia masih ngobrol biji latar kalo gue jadi ulan gue ada mobil dok iya makanya kalo gue jadi ulan gue masukin ke mobil gue nyalain gue tabrak Esa gue lingus nggak maksud gue lu bisa nangis itu sama di perjalanan gitu loh iya kalo nggak setidaknya tepon ambulan lah iya lu mah atau tiap-tiap lu itu rumah warga gue liat tanya iya itu ke sempit-sempit ya kenapa lu harus udah gitu hujan hujan emang menambah lu perhatiin ya lu coba boleh nonton ulang lagi gue inget banget ketika hujan sebelum mulai hujan bajunya udah basah itu menandakan itu menandakan itu udah tag 3 tag 2 udah males ganti baju lagi berarti orang continuity nya juga udah gak usahlah gak terkenatan banget jadi menurut lu Pak Kimo males aduh bukan bukan mungkin udah nah males kan menurut lu Pak Kimo kan bukan bukan enggak maksudnya menurut lu karya-karya lu kan ti enggak belambirnya tuh udah mau pulang buruk-buruk pulang awannya udah mulai gelang jadi beneran nih awannya udah mulai geser lagi iya iya jadi takut tekin Barara mana Barara? Barara udah pulang pak ya elah udah 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 cepet tektek tektek gitu jadi basah ngetek bisa sih itu sih Pak Kimo gak mungkin kayak gitu kan tapi ini bau-baunya ya ada season 2 di dok gua udah gak peduli sih lu gak pernah nonton lagi gak peduli gua kalo mau kita review episode 1 aja udah bro Ulan hamil bro ya apa cah elah maksud gua terus hamil mau ngapain dia nah dia hamil anaknya siapa berat? ya udah pasti si Wisnu dong adeknya anjing lu ya Esa jancu masa Pak Ahmad itu tuh Pak Ahmad kan bapaknya itu tuh anaknya anak berarti anaknya akan jadi seperti apa ya kan soalnya kan hubungan saudara biasanya anaknya suka ini kan agak apa gak beres ya karena kan kromosomnya gitu iya ada masalah gitu iya itu dia tuh mungkin mau diperpanjang disitunya sih yang pasti sih ini anak lu pasti neneknya ya nah selain neneknya ya lu tau gak apa yang ilang di episode 9-10 ini siapa ya? Budhayu gak ada kemana Budhayu selama ini? ternyata Budhayu yang nyantet nah kayaknya juga planting buat untuk season 2 season 2 mungkin dia akan lebih sakti iya Budhayu ini siapa sebetulnya ngelawan mentornya si ibu-ibunya dia itu itu kan mentor itu neneknya neneknya gak ada soalnya ya itu kadang neneknya dari ibunya ya iya si mbah ya sebenernya gue bingung juga ya kenapa kenapa si mbah yang kenapa si mbah gak yang nyantet aja iya kenapa harus anaknya dan nunggu sampai bebas penjara dulu iya itu yang gue juga gak dapet sih apa motivasi dia nunggu harusnya kan kalo itu dimasuk penjara harusnya udah lebih dendam lagi ya gara-gara keluarganya sekarang semuanya yang amati masuk ke penjara tinggal sendiri dia jadinya tapi mungkin dia butuh scout kayak Harun cuman gak ada gitu kan mungkin aja iya bener-bener karena kan si Harun di planting ke rumah baru berasa tuh iya bener-bener bener-bener harusnya si Ince sih bisa bawa mbahnya tuh jadi pembantu ya apalagi pas pembantunya yang terakhir Risa tapi kan si Ince nya tadi belum berpihak sama si mbahnya karena kan dia harus pacaran dulu sama si ibu itu udah dikasih cebuk kencana da** ya kalo kesimpulan kita sih dari di season 1 ini selama 10 episode gue menyiksa diri gue di episode-episode terakhir 7, 8, 9, 10 menurut gue the worst episode 9 sih paling parah 9 paling parah itu the worst itu ya karena 10 akhirnya mau gak mau jadi bagus karena itu konklusi lah dari 10 episode yang kita tonton mau gak mau lah itu harus bagus lah buat gue sih dengan cerita se-generic ini yang dipanjang-panjangin sebenernya ini bisa selesai dalam 4 episode atau Marlina dan pembunuh dalam 4 babak 4 lah ini buat gue 4? gue gak serendah itu lah karena gambarnya juga masih oke kalo gambar doang mah game lebih bagus apa? game game apa? Star Wars oh lu bukan itu bukan lu gambar doang Donald Bebek, Kimos, Doraemon bagus gambar terus mundur tiga langka lagi ya iya mundur tiga langka iya kan satu, dua, tiga donal Bebek mundur tiga langka satu, dua, tiga mundur tiga langka gak kenangan lu ya mundur tiga langka donal Bebek donal Bebek mundur tiga langka satu, dua, tiga siang lah yah kalo misalkan kita liat sinematiknya gua sih suka dong CGI nya rapi apalagi ya gambarnya oke pencahayaannya oke kecuali yang lagi di hotel dan di episode satu yah di luar itu sih menurut gua oke-oke aja kecuali cerita ya ceritanya kayak gak riset di episode akhir lalu ada yang kayak gak riset apa emang gak riset menurut lu? gak riset sih kayaknya ya dia gak dia gak gak tau anak umur berapa yang masih inget gitu kalo gue bilang sih ini riset bagimu tapi kurang aja bangset memang kalo lu kan bilang gak riset gua ngasih ini enam lah masih oke lah enam ya gak sih lu tadi jelek banget tuh lu pasin enam ya soalnya apa kasusnya dragging gue gak suka di dragnya sebenernya ini bisa jadi film aja maksud gua dragnya terlalu panjang seri itu tuh idealnya tuh delapan episode kalo mau sepuluh episode ya musiknya The Last of Us gitu Mandalorian gitu Last of Us berapa episode? sepuluh episode dan konfliknya kan berat-berat kan maksud gua emang dalam perjalanan jernihnya memang panjang kalo lu jadi satu film gak mungkin nah ini lu tuh lu terlalu ngapain gitu maksud gua iya 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 dari mulai teluh satu-satu menurut gua udah aneh iya 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 karena harusnya bisa lu matiin tiga-tiganya langsung barengan ya iya barengan kan lu posisinya ada disitu ya soalnya iya ada disitu lu tinggal taruh buhulnya tah 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 mati semua tiga-tiganya bener 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 motivasinya Mika Tambayong gak beragama tidak ibadah tidak panggil ustad tidak panggil ladukun itu menurut gua motivasi yang aneh iya iya mereka cuma pengen tau motivasinya harusnya adalah nyetopin teluhnya bukan nyetopin kira-kira sapi nih gitu jadi gua jadi detektif enggak iya 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 polisi gak terlibat sama sekali dalam mati-matian tidak wajar ini betul 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 nah jadi semuanya ini menurut gua gak ada motivasinya cuma buat ngasih ending bahwa ini incest udah gitu doang iya 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 cuma buat kita kaget doang iya iya ngasih ironia aja di ujung tapi dari 1-1 ternyata yang lu tonton lu kalo perhatiin gak ada artinya bener iya gua juga agak kaget agak bingung ya kenapa reviewer masih bisa ya tapi mungkin ini seris pertama iya selera juga lah ya iya ini selera pertama ya karena beda-beda selera ya yang kedua adalah ini seris pertama Indonesia yang punya grafis bukan grafis ya apa namanya gambar sebagus ini gambar sebagus ini CGI serius ini bagus karena udah dari ratu ilmu hitam ya hmm udah berpengalaman lah pak makanya kelabang dulu kan hmm 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 kuncup lagi kelabang kuncup udah itu juga belalang jeng bukan kelabang kalo kelabang jaman anak kecil bercandanya kelabang gua juga takut kelabang kuncup hahaha kasian ya belalang kuncup kelabang kuncup ah tolol iya gua bilang itulah banyak karakter-karakter yang gak penting iya banyak karakter-karakter yang harusnya coloring the conflict tapi ternyata cuman jadi aksesoris yang gak penting iya mantannya ibu dayu ibu dayu bossnya si Mika Tambayong yang udah gak ada efeknya juga sama sekali iya kehidupan korponya tuh gak berguna gua lu bayangin deh konflik korpo itu akhirnya jadi tidak ada lu maksud gua kalo korpo harusnya karirnya kemana tapi ya kan dipencet kayak ini orangtuanya gak ada masih bisa hidup nyantai loh maksud gua gaji subir segala macam padahal dia lagi cuti iya ya yaudah cutia aja udah yitu perusahaan bapaknya juga ombet rombang ambi siapa yang stalls iya harusnya rancur sama'婆 ngurus gitu loh Wari kan disebutin apa yang gak ada 47 ngapain ini film aja menurut gue satu setengah jam selesai nih film iya betul 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 tapi kalau misalkan menuju season 2 gue rasa dia akan memanggil karakter-karakter yang hilang mbak mbaknya, mbaknya hilang tiba-tiba kan mbaknya dia yang yang liat dia muntah paku iya bantu bantu resign ya budayu hilang lalu mbah juga hilang mbahnya hilang di episode 10 ya ini 3 orang ini akan jadi kunci untuk season 2 menurut gue kalau tetep dipaksain ya ya tentunya akan membuat keringat penulisnya sangat bersujuran tentunya ya karena susah banget susah ini menurut gue nerusinnya susah sih tapi lagi-lagi kita kan cuma jago ngebacotin film atau series jadi yang skillful kan kalian lihat di belakang kamera kami cuma bisa komplain sebagai penikmat ya karena kami kan bayar di C++ nya ya jadi kami punya hak untuk ngomongin ini maksudnya kita udah bayar gak boleh komplain betul emang kamu siapa bisa bikin film gini kamu harus bikin film dulu enggak enggak jadi itu aja sih yang bisa kita sampaikan untuk kesimpulan di teludara yang harusnya bisa selesai dalam satu setengah jam dalam tempo film ya jadi sampai jumpa semuanya nanti kita akan ketemu lagi di series selanjutnya nanti kita akan memulai lagi series 1 series yang kita panjangin lagi ya enggak suafas belum enggak suafas sih gue udah selesai tuh udah selesai ya? udah deh sekaliannya langsung sampai jumpa semuanya jangan lupa like, share, dan subscribe follow kita di anus.movie dan saya beri-beri gue di eh eh nggak beres kita mau beres-beres kantor ini saya sih nggak ikut ikut kan lu udah kantor lu juga enggak ya besok kalau nggak dokumenter berarti ngancam ngancam deh jadi ngancam harga vendor ini masih nggak mau matiin tuh ini nggak ngingguin selain apa ini? gue main dia tuh nggak ngantuk nih oh iya bisa ngantuk dia ngancam 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 selamat menikmati